Beralih kembali ke Jambi, ribuan umat muda di Jambi merayakan Punca Raya Triwaisak tahun 2023 di Candi Kedaton Kabupaten Mwaro Jambi pada Minggu 11 Juni 2023. Perayaan ini turut dihadiri Gubernur Jambi dan Pejabat Bupati Mwaro Jambi berlangsung khidmat dan semarang. Punca perayaan Triwaisak di Jambi tahun ini dilaksanakan di Candi Kedaton Kabupaten Mwaro Jambi. Ribuan umat muda dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi hadir dan merayakan Punca Triwaisak di kawasan Cagar Budaya Nasional Mwaro Jambi tersebut. Umat muda terlihat begitu antusias merayakan Punca Hari Besarnya. Mereka melaksanakan Waisak dan Puja Bakti dengan sukacita. Ada pun tema perayaan Waisak tahun 2023 ini, yakni Mementu Waisak Berkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Serta Perdamaian Dunia. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Sanggah Agung Indonesia Biku Kemacaro Mahatera dan sejumlah biksu dari negara Thailand. Turut hadir juga Gubernur Jambi Al Haris, Pejabat Bupati Mwaro Jambi Bahyuni Deliansa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Anggota DPRD Provinsi Jambi Budiako, Kepala Badan Pelestarian Cagar Budaya Jambi Agus Budiat Moko, Kapolres Mwara Jambi, AKBP Mwerman Arta, dan tamu undangan lainnya. Gubernur Jambi Al Haris mengucapkan selamat perayaan Waisak tahun 2023 kepada umat Buda di Jambi. Mantan Bupati Merangin dua peredek itu berharap Candi Mwara Jambi dapat terus diletarikan dan digunakan untuk ritual beragama umat Buda. Al Haris menyatakan, ia akan terus berupaya agar kawasan cagar budaya nasional Mwara Jambi, Candi Mwara Jambi, menjadi situs warisan dunia yang diakui UNESCO. Pernah sekali bahwa Candi yang merupakan sejarah budaya dan juga sejarah pendidikan di Nusantara, maka di dunia ini, yaitu pusatnya Buda, itu kembali digunakan oleh umat Buda kita untuk meraihkan Hari Waisak. Nah, sejujurnya Candi ini memang kita anggap ini daerah yang sakral. Maka dari itu, kita juga bangga dan silakan nanti gunakan Candi Mwara Jambi untuk selama-lamanya untuk sebagai apakah itu untuk upacara agama atau ibadah hari-hari, silakan saja. Kenapa? Karena ini adalah warisan leluhur yang mesti kita budayakan, yang kita lesarikan selama-lamanya. Dan kita juga senang fokus menangani Candi ini dan mudah-mudahan Candi ini arahan Pak Presiden ini mesti seperti semula kembali, dibuka seperti semula. Dan lima jurusan yang dulu pernah dididik di sini, kembali ini yang dibuka untuk Buda ke depan. Karena itu, saya berharap umat Buda diambil ini, ayo jaga Candi ini, melakukan yang baik, semuanya untuk umat semuanya. Pengambilan air suci di sebuah sumur tua di kawasan Candi, Kedaton, hingga meditasi mewarnai rangkaian acara merayan Waisa pada tahun ini. Peringatan Triwaisa yang dirijak dengan ritual Apsapuja, Pradaksina, Puja Bhakti, dan Dharma Saki ini diadir oleh 2.500 umat Buda di Jambi. Sesuai dengan tema Waisa tahun ini, umat Buda di Jambi berharap dapat terus menggalang persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Hari ini kita merayakan Waisa bersama umat Buda Jambi, seluruh wihara dari seluruh provinsi Jambi. Berbagai wihara, ada 20-30 wihara bersatu bersama-sama dengan organisasi. Kita rayakan bersama-sama 2.500 orang umat dari seluruh Jambi. Kita mulai dari Apsapuja, Pradaksina, kemudian dilanjutkan dengan Puja Bhakti, setelah itu acara Dharma Santi, acara kegiatan-kegiatan keseningan. Sesuai tema kita yaitu menjalin persatuan dan kesatuan serta perdamaian dunia. Jadi dengan momentum Waisa ini, kita harapkan bahwa kita bisa menggalang kembali persatuan dan persatuan bangsa, seperti yang sudah disampaikan oleh nenek moyang kita melalui semboyan Bineka Tunggalika, Tanhana Dharma. Dari Muaro Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.